Ya mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Yuniar, Pak Hendi Karena Pak Yudi ada masalah Dengan soundnya Jadi langsung saja mungkin saya ya Pak ya Bismillahirrahmanirrahim Yang terhormat Pak Hendi Selaku Wakil Ketua Yayasan Roda Tujana Mudah-mudahan Pak Yusuf sebentar lagi Ketua Yayasan Roda Tujana Akan hadir juga Yang saya hormati Pak Yuniar Kepala Divisi Pendidikan Yayasan Roda Tujana Yang saya hormati Para orang tua peserta didik Bapak-Ibu Orang tua peserta didik Kelas 12 SMID Roda Tujana Yang saya hormati Para Wakil Kepala Sekolah Bapak-Ibu Guru, Wali Kelas 12 Dan Bapak-Ibu Guru yang sudah hadir Bersama-sama di Zoom meeting ini Alhamdulillah Wa syukurillah Puji syukur Tidak henti-hentinya kita panjatkan Allah SWT Yang masih memberikan nikmat sehat Kepada kita semua Di tengah pandemi yang makin Gencar ya Bapak-Ibu Melanda negeri kita tercinta ini Mudah-mudahan Allah selalu memberikan Kenikmatan sehat kepada kita semua Dan mudah-mudahan penyebaran pandemi COVID-19 ini Bisa segera teratasi Dan kita bisa kembali kepada kehidupan yang normal Dan mudah-mudahan kegiatan pagi hari ini Yang insya Allah untuk kemajuan, kebaikan, kesuksesan Putra Putri Kita semua Bapak-Ibu ya Calon-calon mahasiswi, mahasiswa perguruan tinggi negeri Yang insya Allah nanti akan menyelesaikan pendidikannya Di SMA Iteroda Pujana pada tahun 2021 Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, geberkahan, dan manfaat bagi kita semua Pada pertemuan pagi ini Yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Yuniar Tentang kiat-kiat ya Bagaimana kita mengantarkan anak-anak kita Agar sukses melanjutkan studinya Mudah-mudahan bisa masuk perguruan tinggi yang Boleh dikatakan favorit ya Yang standarnya sudah di atas rata-rata Yang perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia ini Dan salawat setasalam Mari kita haturkan kepada jucungan kita Tauladan kita Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Bapak Ibu yang saya hormati Terima kasih atas kehadirannya Mohon maaf di hari Sabtu yang harusnya libur ya Bapak Ibu harus mantengin laptop, komputer, atau mungkin HP Untuk bersama-sama kami Membahas Kiat-kiat Atau strategi Bagaimana kita Mengantarkan anak-anak kita ke pintu kesuksesan di masa depan Nah sebelum Pak Yuniar menyampaikan materi Saya akan menyampaikan Hasil Bapak Ibu ya Laporan Hasil Persebaran Anak-anak alumni SMAID Roda Tujana Angkatan ke-6 ya Tahun 2000 Yang lulus tahun 2020 Yang alhamdulillah Sudah diterima di perguruan tinggi negeri Ada yang melalui jalur prestasi Ada yang melalui Jalur UTBK Juga SMPTN Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan Peningkatan yang cukup signifikan Nah ada informasi Bukan informasi Bapak Ibu ya Memang tahun ini Tes perguruan tinggi itu Bukan tes akademik Semata Bapak Ibu Tapi sudah solastik Solastik itu ya memang Ilmu dasar ya Yaitu lebih banyak pemahaman kepada anak-anak Di situ selain Ada ilmu pengetahuan Juga di situ ada Psikotest Dan ada karakternya Nah mudah-mudahan Dengan Apa namanya Dengan solastik ini Anak-anak SMAI Terodatujana Ini lebih Bisa terlihat ya Kemampuannya Sehingga tahun ini Alhamdulillah Lebih banyak yang bisa Masuk ke perguruan tinggi Nah ini data Sebetulnya belum seluruhnya Bapak Ibu ya Mudah-mudahan Nanti akan bertambah terus Yang diterima di perguruan tinggi negeri Saya akan menyampaikan Hasil Sampai hari ini Bapak Ibu Mohon Pak Maskur Menayangkan Slide-nya Sebentar Bapak Ibu ya Ini saya akan memperlihatkan Beberapa slide Berupa tabel Penyebaran Alumni SMAI Terodatujana Di perguruan tinggi negeri Dari mulai tahun Di halaman terakhir Sampai tahun 2020 Assalamualaikum Di halaman terakhir Pak Maskur Di slide terakhir Ya ini Bapak Ibu Ini tahun 2020 Alhamdulillah Kami ada Sekitar Hampir Berapa nih 40 51 orang 51 orang Sudah Diterima Di perguruan tinggi Pada tahun 2020 Jadi dari 164 Putra-putri Kami Itu Kurang lebih 30% 30% Sudah Diterima Di PTN Ya ini ada 40% Ya yang 40% 160 Ini SMPTN Maaf Pak Yusuf Bukan bermatemati Pak Yusuf ya Melalui Ada Pak Yusuf Tadi saya lihat Pak Yusuf baru datang Selamat datang Terima kasih Pak SMPTN Melalui jalur Jalur SMPTN Yaitu jalur prestasi Bapak Ibu ya Ada 6 anak Lalu SBM PTN Ada 25 anak Dan jalur mandiri Ada 20 Anak Nah ini grafik Diterima di PTN-nya Ini ada Bermacam-macam PTN Bapak Ibu ya Ada UPN Jatim Ada IPB ITERA ITS Udayana Juga ini masuk Ke Udayana Oh Pak Yusuf Jatim Ini belum ada Belum ada data ya Ke UI Juga ada UIN Jakarta UNEIR UNBRAW UNDIP UNILA UNPAD UNS UNSUD UNTIRTA UPI Dan UPN Jakarta Ini memang yang Melonjak ini Di UNTIRTA Bapak Ibu Alhamdulillah Di UNTIRTA ini Anak-anak Rata-rata Memasuki Fakultas Teknik Dan Kedokteran Alhamdulillah Mudah-mudahan Dengan masuknya Anak-anak SMA Terudah Tujuan Ke UNTIRTA Kualitas UNTIRTA ini Bisa lebih Meningkat lagi Ya lanjut Pak Masgur Mungkin perbandingan Ya Ini nama-nama Mungkin Kalau satu persatu Cukup lama ya Nama-nama Yang diterima Ya Pak Masgur Langsung saja Lanjut Ini Terus Pak Masgur Nah ini Bapak Ibu Mungkin Perbandingan Bapak Ibu ya Tahun 2018 2019 Memang ada penurunan Bapak Ibu ya Yang diterima di PTN-nya Dan di tahun 2020 Ini ada Ada peningkatan Nah ini belum Ini data belum Selesai Karena memang masih ada Yang belum diumumkan Kalau tidak salah ya Pak Yudia Mudah-mudahan nanti Akan terus bertambah Ya Masih ada Pak Masgur Sudah ya Oh ini Nah ini Tiga tahun terakhir Nama-nama Perguruan tinggi Yang sudah dimasuki Anak-anak kami Ini ada Beberapa perguruan tinggi Yang insya Allah Perguruan tinggi Nanti Pak Yunian Bisa menjelaskan ya Perguruan tinggi Perguruan tinggi Yang grade-nya Tertinggi Di Indonesia Ya mudah-mudahan Anak-anak kita Sudah ada Di perguruan tinggi Yang termasuk grade Yang tinggi tersebut Ya mungkin itu ya Pak Masgur Yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Tahun depan Putra Putri Bapak Ibu Yang hadir di Zoom ini Bisa Lebih Apa ya Bisa lebih Bisa mendapatkan PTN Yang lebih baik Dari kakak-kakak kelas Tahun ini Dan mudah-mudahan Termotivasi ya Oleh kakak-kakak kelasnya Sehingga Bisa lebih banyak lagi Yang Bisa lolos ke PTN Yang favorit Di negeri ini Terima kasih Atas perhatiannya Bapak Ibu Saya langsung Serahkan kepada Payuniar Pada Payuniar Saya persilahkan Pak Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Kepala sekolah Pak Judy maupun Pak Judy Pak Fue Hany Seperti disampaikan tadi Saya akan Melanjutkan Dengan presentasi Sebetulnya Sedikit-sedikit mengulas Tetapi tidak terlalu banyak Tentang Perguruan tinggi yang disebutkan Artinya seperti ini Kalau kita perhatikan Dari data tadi Kelihatan Mulai tahun 2018 2019 2020 Itu Alumni SMIT Itu mulai menyebar Mulai menyebar Dari Konsentrasi Perguruan tinggi Tertentu Mungkin Bisa dilanjutkan Slide pertama Pak Masker Pertama Lanjut Pak Masker Slide-nya Halaman berikutnya Next Jadi kalau kita lihat Di 2020 Siswa SMIT Itu sudah Mulai menyebar Ke Seluruh PTN Yang ada Di Jawa Maupun Di luar Jawa Slide halaman pertama Pak Masker Halaman pertama Kedua Terus ke atas Ke atas Terus Ke atas Terus Halaman pertama Jadi Kenapa demikian Karena memang Kalau kita lihat Di slide nomor 2 Terus ke atas Pak Masker Terus ke atas 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 580 Sampai yang tertinggi ITB Tetapi Siswa kita Kalau kita lihat Dari sebaran tadi Mulai faham Bahwa sebetulnya Kemampuan Siswa Lulusan SMA Memilih Perguruan tinggi Itu tergantung Dari Strategi Lanjut ke Halaman kedua Pak Masker Jadi kalau kita lihat Hampir tiap tahun Tadi di slide pertama Baik tahun 2019 Maupun tahun 2019 Bahkan tahun 2020 Itu rangking Perguruan tinggi Yang ada di Indonesia Dalam 10 besar Mulai dari Ranking pertama Mungkin ITB Yang kedua UI Yang ketiga Mungkin IPB UGM Atau selanjutnya ITS Hampir tidak berubah Dan ini Ada sedikit perbedaan Kalau kita bandingkan Dengan waktu zaman Saya Atau mungkin zaman Bulu Endang Atau zaman Pak Yusuf Pak Hendi Zaman dulu Itu terkenal Yang namanya Selain lima besar Selain pendidikan Perguruan tinggi di Jawa Itu masih ada Perguruan tinggi di Sumatera Termasuk di level atas Seperti Usu Kemudian Andalas Sriwijaya Syahkuala Tetapi Tahun-tahun berikutnya Ini terjadi Perubahan Sehingga Sampai dengan Tiga tahun terakhir Itu hampir semuanya Perguruan tinggi Yang ada di Pulau Jawa Bahkan perguruan tinggi Yang di luar Dulu namanya Sekalu itu lima Sekatu itu tujuh Universitas Dimana udah masuk Usu dan Andalas Bahkan kemudian masuk Syahkuala Tetapi Tetapi hampir sekarang Perguruan tinggi Perguruan tinggi Yang tidak pernah Ada di dalam grup Lima besar Tujuh besar Seperti UNS Atau Universitas UPN Atau apa Sekarang masuk semua Di dalam Sepuluh ranking besar Dengan nilai UTBK tertinggi Itu UTBK tertinggi Rata-rata Jadi bukan berarti Yang di luar itu Tidak ada yang Endah semua Tidak Tapi ini rata-rata Artinya klasternya Klaster yang sangat Berhati-hati Pada waktu Anak-anak harus memilih Memilih Perguruan tinggi Di level Satu sampai Sepuluh ini Nah Ada Fenomena yang menarik Di tahun 2020 Itu disitu Saya tuliskan Bahwa Bisa dibaca Bahwa Ada penurunan Di UTBK 2020 ini Apakah penurunan Ini karena Anak-anak sedang Belajar di rumah Jadi kalau kita Lihat sebelumnya Sudah Setiap tahun Selalu naik 2018 2019 Selalu naik Tetapi 2020 turun Pertanyaan pertama Adalah Apakah Ada Penurunan Belajar Siswa Sehingga Secara rata-rata UTBK-nya turun Karena dia Belajar di rumah Atau yang kedua Karena perubahan Cara testing Seperti Sampaikan tadi Oleh Oleh Bu Hendang Bahwa Tahun ini Tidak lagi Memakai TPA Tes potensi Akademik Tapi yang Dipakai adalah TPS Tes potensi Potensi Sekolastik Dimana Ini yang selalu Didengung-dengungkan Ada penekanan Kemampuan Iliterasi Maupun Kemampuan Numerik Yang dianggap Kurang Sehingga Perlu Ditingkatkan Jadi Anak-anak Yang TPA Tinggi Belum Tentu Dia mempunyai Daya Olah Fikir Maupun Daya Numerik Yang Lebih baik Daripada Anak-anak Yang TPA Lebih rendah Sehingga Tahun ini Ada perubahan Perubahan Orientasi Selain karena COVID Waktu testing Di UTBK Juga Dikompres Menjadi Kalau gak salah Dulu dua hari Sekarang Menjadi satu hari Nah itu yang Yang ingin saya Sampaikan Jadi Ini harus dianggap Sebagai suatu Peluang Bagi Anak didik kita Yang ada di rumah Untuk tidak terbawa Arus Katakanlah Penurunan itu Karena Hampir semua siswa Mengalami penurunan Semangat untuk belajar Jadi kalau Coba Anak-anak didik kita Ditanya Kalau sebelumnya Buku latihan Diselesaikan Sepuluh Sekarang Kira-kira Terselesaikan berapa Kalau belajar di rumah Sebagian dari Keluarga-keluarga saya Yang saya tanya Ada penurunan 50% Sebelumnya Bisa menyelesaikan Sepuluh soal Di buku kerja Sekarang hanya Lima Nah ini tentu saja Berakibat pada UTBK Jadi kalau tahun ini Kalau gak salah UTB itu turun Menjadi sekitar 620 Padahal tahun 2019 Sudah 662 Itu yang Harusnya kita Manfaatkan Agar kita Memberikan Terutama Wali murid Kita membantu Untuk memberikan Semangat ke anak-anak Karena persaingan Semua Katakanlah perang Begitu Semua pesaing Siswa-siswa yang lain Pada turun Semangatnya Sehingga bagaimana Kita bisa Mengoptimalkan Agar peserta didik Kelas 12 Menjadikan ini Sebagai suatu Tantangan Untuk berpadu Meningkatkan UTBK Sementara yang lain Turun Turun Itu yang Mungkin harapan Saya Tapi itu Saya terang Di sesi ini Saya tidak Membahas tentang Perguruan tinggi 10 besar ini Karena Kenyataannya Memang Bukan berarti Pilihan anak-anak Didik kita Yang di luar 10 besar ini Tidak Secara umum Memang Masyarakat Mengatakan Inilah ranking Tetapi sebetulnya Masih banyak Perguruan tinggi-perguruan tinggi Yang lebih baik Sehingga Anak-anak mungkin Faham Kelemahan Dan kekuatan Akhirnya memilih Udayana Ada yang memilih ITERA ITERA Mungkin Bapak-bapak Ibu Fahami ITERA itu Dulu Adalah ITB Yang ada Di Untuk Di Sumatera Sekarang Kampusnya sudah jadi Dia pindah ke Lampung Itu tadi Saya lihat Ada yang jadi Pilihan Siswa kita Kemudian Ada lagi ITS Yang ada di Kalimantan Sekarang sudah menjadi ITK Ada di Balik Papan Dengan Pengawasan Induk Dari institusinya Katakanlah Berkoordinasi Dengan ITB ITK Berkoordinasi Dengan ITS Maka Itu juga Menjadi pilihan Anak-anak Contoh Udayana Udayana Dulu ini Masuk Di dalam Perguruan tinggi Yang Ranking-nya Tinggi Termasuk Ranking Perintis Satu Kalau tidak Salah Tapi Itu tidak Ada di Ranking 10 Besar Tapi Bukan Berarti Itu Perguruan tinggi Yang Tidak Bisa Dipilih Sebetulnya Karena itu Saya Di sesi Ini Ingin Memberikan Alternatif Lain Nanti Kita Akan Kalau Kita Ingin Bahas Masalah Perguruan tinggi Perguruan Saya Akan Melihat Di mana Tahun ini Menggunakan Sistem Testing Dengan Nilai Yang Namanya UTBK Kemudian Jalur Masing-masing Universitas Yang Dikatakan Sebagai Jalur Mandiri Nah Sekarang Saya Akan Melihat Lagi Membuka Wawacana Lagi Sebetulnya Selain Perguruan tinggi Universitas Ada Nggak Jalur Lain Yang Disediakan Oleh Pemerintah Yang Sampai Saat Ini Kurang Dilihat Oleh Wali Murid Bahkan Kurang Dilihat Oleh Siswa Bahkan Mungkin Kurang Dilihat Oleh Sekolah Saya Sobat Membuka Yang Di Halaman Slide Keempat Ternyata Ada Yang Namanya Politeknik Negeri Pendidikan Vokasi Yang Dulu Kita Zaman Saya Zaman Bapak Zaman Wali Murid Wali Murid Mungkin Dianggap Sebagai Diploma Tetapi Saat Ini Politeknik Ini Sudah Menjadi Pendidikan Vokasi Secara Setara Dengan D4 Bahkan Bergelar Sajana Dengan Program Saintec Dan Sosrum Yang Sangat Beragam Kebetulan Saya Tunjukkan Program Yang Saya Ambil Dari Websitenya Politeknik Negeri Jakarta Politeknik Negeri Jakarta Ini Dulu Namanya Politeknik UI Tetapi Selanjutnya Oleh Pemerintah Di Arahkan Menjadi Suatu Institusi Yang Tersendiri Nah Disana Bisa Bapak Bapak Ibu Ibu Lihat Ada Program Studi Yang Namanya Bahasa Inggris Kemudian Komunikasi Bisnis Inggris Untuk Komunikasi Bisnis Dan Inggris Untuk Profesional Bahkan Secara Detail Bapak Bisa Cek Nanti Di Websitenya Penerimaan PNJ.ac.ac.ac.id Disebutkan Saya tunjukkan Yang IPS Ada Ada Jurusan Akuntansi Bahkan Akuntansi Keuangan Jenjang Pendidikannya Sampai Dengan S1 Kemudian Ada Perbankan D4 Maaf D4 Kemudian Ada Perbankan Syariah D4 Manajemen Keuangan S1 Artinya Next Artinya Sebetulnya Politeknik Ini Sudah Menyediakan Jenjang Pilihan Program Yang demikian Beragam Kemudian Di slide Berikutnya Saya menunjukkan Jalur-jalur Yang Sebetulnya Similar Atau Sama Dengan Penerimaan Di Universitas Jadi Kalau Tadi Kita Kenal Ada Istilah SNMPTN Di Universitas Katakan Di UNTIRTA Di UNPAT Tapi Kalau UP Kalau Di PTN Politeknik Namanya Adalah SNMPTN Jalur Undangan Yang Disediakan Bagi Siswa Untuk Bisa Melanjutkan Ke Politeknik Negeri Seluruh Indonesia Hanya Dengan Menunjukkan Rapor Kemudian Di Sampingnya Saya Tunjukkan Kira-kira Website Tampilannya Seperti Itu Mulai Ada Yang Namanya Kalau Kita Lihat Di Slide Slide Ini Saya Tunjukkan Politeknik Negeri Perkapalan Surabaya Ini Seperti Namanya Jelas Pergerusan Tinggi Teknik Dengan Jurusan Yang Sangat Beragam Ada Jurusan Mesin Terima bahkan sampai dengan jurusan IPS itu kalau di scroll lagi di website-nya ada jurusan manajemen bisnis. Jadi hampir sama dengan perguruan tinggi. Bahkan saya katakan karena saya dari ITS, saya katakan ini seolah-olah mau menyaingi ITS. Sangat lengkap bidangnya. Jadi penerimaannya dengan SPM, SPM-PN itu setara dengan SPM-PN. Bahkan ada juga jalur mandiri. Jalur di mana Politeknik ini menyerenggarakan tes setara individual di universitas. Next Pak Maskur. Sangat banyak sekali. Nah yang selanjutnya di slide selanjutnya adalah slide yang saya ambil dari website dari Politeknik Bandung. zaman saya dulu Politeknik ini sangat terkenal karena untuk mahasiswa-mahasiswa yang berorientasi kerja akan mengatakan Polban atau dulu namanya ada lagi yang Politeknik Swiss Mechanic itu menyediakan jenjang pendidikan yang sangat luas. Hampir sama dengan ITB. Itu kalau saya bisa dibaca itu ada jurusan teknik mesin yang sangat spesifik. Ada jurusan Mechanical Engineering-nya pilihannya adalah Refrigeration kemudian konversi energi ada Electrical Engineering ada Mechanical Engineering ada Computer dan selanjutnya jurusan-jurusan mata di jenjang SOSGUM ada accounting ada administrasi ada perbankan yang pada waktu dia lulus nanti akan setara dengan alumni-alumni UNPAD. Bahkan kalau yang di ITS ada Politeknik negeri yang berbasis perkapalan tetapi seperti yang saya sampaikan tadi sekarang jurusannya menjadi sangat umum sampai dengan manajemen bisnis dan ada juga jurusan yang namanya Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PE Advance ini jurusannya sangat beragam. Bapak-Ibu bisa perhatikan di slide itu ada jurusan Elektronika Telekomunikasi Elektroindustri Informatika Computer Mekatronika bahkan ada jurusan game juga ada bahkan sampai menyediakan Pasca Sarjana Teknik Elektro dan Teknik Informatika dan kebetulan karena saya alumni ITS pada waktu mereka ini lulus mereka akan berlindung di dalam alumni yang sama biasanya akan bergabung dengan alumni ITS meskipun seolah-olah pemerintah sudah mencari menjadi institusi yang berbeda ada Politeknik Negeri Perkapalan ada Politeknik Elektronegeri tapi ternyata rumpun yang dipelajari sangat dapat dikatakan ansik sama begitu ya bahkan PENS ini sangat terkenal untuk bidang elektronika dan komputernya dan robotika next Pak Maskur next next slide jadi sebetulnya pendidik ini slide slide yang lanjutannya kita kembali ke slide ini artinya Pak-Pak-Pak dan Ibu-Ibu Politeknik ini sepengetahuan saya ini jarang dilirik oleh siswa bahkan kadang-kadang dianggap oleh wali muridnya dianggap sebagai ah itu diploma hanya D3 tanggung padahal kenyataannya dia banyak-banyak pilihan D4 dan seadanya D3 dia masih bisa transfer ke D4 bisa transfer ke S1 yang selama ini sepengetahuan saya jarang dimanfaatkan oleh siswa karena mungkin tidak terlalu paham dengan yang namanya jalur masuk pendidikan tinggi melalui Politeknik atau tadi dikatakan SMPN istilahnya kadang-kadang berubah dari tahun ke tahun tetapi prinsipnya sama pertama jalur prestasi yang kedua jalur testing bersama yang kedua yang ketiga jalur tes mandiri jadi ini jadi untuk bidang sosum bagaimana untuk bidang sosum sama kebetulan saya hanya menyontohkan jenis Politeknik yang terdekat di kita yang saya sampaikan tadi Politeknik Negeri Jakarta ada jurusan sosum yang sangat luas kemudian di Politeknik Bandung juga ada jurusan yang sangat luas untuk anak-anak kita yang jurusan sosial testing melalui sosum saya tawarkan ke Pak Judy apakah saya lanjut ke next slide atau mungkin ada tambahan apakah anak-anak kita memanfaatkan jalur ini apakah ada peserta dari SMA yang memanfaatkan jalur ini karena kebetulan anak saya memanfaatkan jalur ini jadi pada waktu anak saya sekolah di Smanza anak saya memanfaatkan jalur Politeknik tetapi sebagaimana cara-cara penerimaan melalui SNAPTN siswa harus memasukkan ID sekolah artinya sekolah sudah mendapatkan ID dari SNAPTN official tapi ternyata pada waktu anak saya mau daftar sekolahan SMA satu serang itu tidak mempunyai ID tidak ada ID-nya karena belum pernah ada siswa SMA serang yang memanfaatkan jalur ini dan itu yang baru saya sampaikan tentang Politeknik next slide mungkin Pak Mas Gur bisa next slide supaya nanti menarik bisa nanti seandainya di-stop silahkan saya bisa lanjutkan next slide ke Politeknik kesehatan nah ternyata selain Politeknik yang berbasis umum ada lagi yang namanya Politeknik kesehatan Politeknik kesehatan ini juga termasuk pendidikan vokasi tetapi khusus di jurusan-jurusan kesehatan seperti keperawatan kebidanan akademi gizi mereka medis tetapi sekarang mulai menyebar semua akademi semua bidang-bidang medis selain kedokteran bahkan seperti kalau gak salah ada jurusan yang fisioterapi dan itu sama jalurnya bisa melalui pertama adalah melalui rapor melalui jalur prestasi yang di Politeknik kesehatan namanya jalur sipenmaru itu bisa dilihat di slide yang di samping masih slide yang sama tapi di di samping itu ada kelihatan jadi slide berikut sebelumnya Pak Mas jadi itu ada kelihatan ada cara-caranya jadi saya tunjukkan di slide itu saya sampaikan ada yang namanya Politeknik Jakarta Politeknik Jakarta ini sangat banyak sangat banyak ini ada Politeknik Jakarta 1 Jakarta 2 Jakarta 3 karena memang Politeknik Kesehatan ada di beberapa rumah sakit besar yang ada di Jakarta kemudian istilahnya saja yang berbeda ada istilah sipenmaru itu ada istilah yang namanya sipenmaru kemudian mungkin pada waktu jalur testing bersamanya juga berbeda tetapi intinya sama siswa bisa mendaftarkan jalur jadi saya sifta bisa mendaftar melalui katakanlah siswa-siswi ibu di kelas 12 dia bisa mendapatkan tanpa testing di 6 PTN dan juga bisa mendaftarkan di jalur Politeknik PMDK Politeknik misalkan PMDN jadi ini sangat beragam sebetulnya jadi kalau misalkan siswa-siswi kita ingin masuk jenjang pendidikan keperawatan atau kebidanan di jalur 6 PTN ada yang namanya Fakultas Kesehatan Kedokteran atau Kesehatan Masyarakat di UI tetapi jurusan Kesehatan Masyarakat atau jurusan Kebidanan sebetulnya ada jalur tersendiri yang namanya Politeknik Kesehatan jadi ini seperti pilihan dan strategi bagaimana anak didik melihat peluang atau memanfaatkan peluang yang asal lebih terbuka di bagian lain next Pak Maskur next slide Pak Maskur bisa next slide oke nah itu lagi-lagi semuanya bisa diakses melalui internet dan akan sangat sulit kita menampilkan semuanya karena sangat detail sebenarnya sangat detail jadi disitu saya ambilkan saya ambil dari ada ada 3 website ada Politeknik Kesehatan Semarang ada Politeknik Kesehatan Jogja ada Politeknik Kesehatan Jakarta 3 yang menyediakan pendidikan pendidikan khusus tentang Kesehatan kemudian jalurnya ada jalur D3 kemudian bisa dibaca dengan nilai rapor kemudian ada ujian tulis kemudian ada ujian mandiri dengan porto video rapor ada juga mandiri berbasis komputer tes dan segala macam saya pikir dari pilihan-pilihan siswa SMIT yang tadi disampaikan di angkatan sekarang tidak terlihat ada pilihan-pilihan di jurusan ini kalau sementara kalau kita lihat di 2018 masih ada siswa yang memilih Politeknik Kesehatan tetapi di tahun-tahun berikutnya sudah tidak ada kemudian ini seagak lanjut mungkin nanti agar biar cepat nanti bisa kita berlanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang kedua yang ketiga adalah perguruan tinggi yang disebut sebagai PTKIN yaitu perguruan tinggi yang berbasis keagamaan seperti UIN IAIN atau sekolah tinggi agama Islam negeri seperti yang kita ketahui yang kita kenal yang paling umum adalah UIN Jakarta UIN Bandung kemudian UIN Banten nah pada waktu IAIN baru-baru menjadi UIN maka sebetulnya IAIN ini sudah mendeklare sebagai perguruan tinggi umum seperti UI ITB dan lain-lain sehingga bisa juga ditempuh oleh siswa kita dengan jalan masuk dengan jalur baik STMPN 6PTN maupun SPN-MPTN tetapi selain jalur-jalur itu sebetulnya ada jalur khusus karena siswa karena yang masuk perguruan tinggi agama Islam ini kemungkinan juga berasal dari madrasa Ailiya kemungkinan juga berasal dari madrasa-madrasa yang lain maka ada jalur khusus yang namanya jalur tanpa testing SPAN atau jalur dengan ujian tulis UMPTKIN yang jalur-jalur ini tentu saja jalur-jalur pilihan alternatif memudahkan anak-anak untuk memilih jadi dengan rapor anak-anak bisa mendaftarkan keburuan tinggi agama Islam negeri jurusannya apa nanti memang ada perbedaan mana yang ditawarkan di jalur SPAN mana yang di jalurkan via jalur SPAN PTN tetapi jangan salah UIN Jakarta seperti di slide itu saya tunjukkan UIN Jakarta membuka program-program kedokteran teknik pertambangan sains dan teknologi seperti teknologi informasi pertanian matematika dan sebagainya ya kemudian di slide yang yang sama bisa dilihat ini ada jurusan yang yang ada di UIN Banten di UIN Banten ada jurusan ekonomi syariah ada hukum ada jurusan perbankan jurusan ekonomi ekonomi pembangunan tata negara yang sebetulnya ini juga saya yakin suatu bidang yang masa depannya juga sangat bagus hampir hampir semua perbankan saat ini membuka perbankan syariah sementara UIN UIN Banten pun menyediakan jurusan yang sama menjadikan jurusan yang sama kemudian di sebelah kanan di slide yang sama itu saya tunjukkan ada contoh jurusan yang ada di UIN Jogja ada jurusan informatika teknik industri pendidikan kimia jadi bidang-bidang yang sangat beragam sebetulan saya tunjukkan UIN-UIN yang ada di sekitar kita yang biasanya anak-anak SMA kita memilih kota-kota tujuan ada yang kota Semarang ada yang kota Bandung Jakarta jadi next slide Pak Mansur next slide jadi sangat banyak sebetulnya yang ditawarkan ini lagi-lagi seperti saya jelaskan tadi jurusan-jurusan yang ada yang warna hitam itu ada di UIN kemudian yang dibawa itu dari UIN Jakarta ada teknik pertambangan kemudian seperti contohnya ada UIN yang buka jurusan teknik kelautan seperti UIN di Surabaya UIN Semarang membuka jurusan arsitektur jadi ini next slide itu contoh tampilan jalur-jalurnya silahkan Pak Mansur ini tampilan di internetnya pengumumannya jadi karena pasti asing bagi kita apa itu PTKIN PTKIN adalah Pergeluan Tinggi Keislaman yang berada di Departemen Agama sebetulnya sebelumnya bernama IIN sekarang dikembangkan menjadi UIN sebelumnya sebelum menjadi UIN UIN Banten sebelumnya namanya IIN Banten sebelumnya namanya Stein kemudian naik-naik sampai menjadi UIN kemudian itu tampilan kalau pada waktu melakukan ujian bersama ini yang coba saya sampaikan bahwa sebetulnya sangat banyak pilihan-pilihan bagi anak-anak untuk memanfaatkan hasil pembelajaran next slide Pak Mansur next slide next slide lagi next slide ini next slide oke ini summary summary yang ingin saya sampaikan jadi summary-nya adalah rapor siswa sebetulnya bisa dipakai untuk masuk ke perguruan tinggi negeri selain perguruan tinggi yang disampaikan yang menjadikan pilihan anak-anak selama ini jadi anak-anak bisa mendapatkan politeknik negeri maupun politeknik kesehatan maupun UIN dengan menggunakan rapor dan tes bersama kemudian politeknik negeri juga membuka program yang sangat luas mulai bidang sosrum teknik bahkan politeknik kesehatan hampir sama dengan fakultas kesehatan masyarakat di luar kedokteran kemudian politeknik negeri islam negeri membuka bidang yang sangat luas baik jurusan sosrum mulai dari sastra ilkom psikologi kata negara syariah perbankan dan lain sebagainya untuk tekniknya sangat luas bahkan termasuk teknik pertambangan UIN Jakarta teknik arsitektur UIN Semarang ada teknik informasi UIN Jogja dan sebagainya kemudian di slide nomor yang di bawah itu ada pertanyaan apakah bisa anak menempuh memilih ikut senam PTN bersamaan dengan senam SNMPN bisa anak bisa mendapatkan pilihan senam PTN untuk mendapatkan politeknik Bandung dan bersamaan dia mendapatkan mendaftarkan di senam PTN UNPAP misalkan jadi ini faktor pilihan yang kadang terlewatkan dari anak-anak karena terbatasnya informasi atau karena support yang memang terus terang kadang-kadang karena ketidaktahuan ini terlewatkan jadi mungkin itu di next slide di next slide next slide Pak Maskur oke oke bukan lagi sebelumnya Pak Maskur kembali lagi waktu kita hanya 4 bulan semoga anak-anak bisa memanfaatkan SMIT juga bisa men-support bahwa anak-anak diharapkan dalam bulan-bulan ini bisa menjadikan COVID ini seperti goa untuk pembelajaran sehingga rapor semester 5 akan bisa menentukan apakah anak-anak bisa mendaftarkan PTN yang selama ini di jalur reguler maupun ada juga jalur-jalur yang saya sampaikan tadi jalur politeknik jalur perkeluan tinggi islaman dan sebagaimana biasa yang kita harapkan adalah support dari orang tua agar anak-anak mendapatkan informasi selama ini teruskan informasi kita kurang padahal sebetulnya cukup banyak informasi yang bisa kita manfaatkan seperti contohnya Instagram atau Facebook disitu banyak sekali sebagai contoh itu saya tunjukkan saya ambil dari salah satu Instagram yang IG-nya namanya Aku Pintar dia mensamerikan gara-gara politeknik terbaik mana saja bahkan dia mensamerikan perguruan tinggi swasta akreditasi A di Indonesia ini apa saja di Jawa Timur apa di Jawa Barat apa semuanya ada jadi tinggal kita memanfaatkan media sosial ini sebagai media informasi dan tentu saja nanti SMIT akan men-support katakanlah ada data-data yang kita butuhkan seperti data ID dari SMIT seandainya belum terdaftar di jalur PTKIN atau di jalur politeknik maka tentu saja SMIT atau guru-guru BK memberikan informasi informasi yang dibutuhkan oleh siswa saya hanya mengatakan bahwa banyak sekali pilihan tentu saja anak-anak tetap berkonsentrasi mungkin orang tua masih berharap di jalur yang favorit tapi sebetulnya cukup banyak pilihan mungkin akan ada sesi khusus nanti kalau kita membahas tentang ranking-ranking perguruan tinggi tapi di sesi ini saya hanya ingin menyampaikan begitu banyaknya pilihan-pilihan yang sebetulnya tersedia bagi anak-anak dan rapor yang sudah kita dapatkan yang sudah didapatkan anak-anak bisa dipakai untuk memilih bukan hanya satu pilihan tapi dua pilihan atau tiga pilihan secara bersamaan mungkin itu bisa ke next yang terakhir next terakhir ini hanya next selamat mendampingi anak-anak kemudian itu foto saya bersama fotonya senior Pak Joko itu sebetulnya mungkin terima kasih atas waktunya mungkin kita kembalikan Pak Mastur atau Pak Mhani atau Pak Yudi silahkan Pak Yudi sudah bagus jaringannya Pak Yudi cek ya sudah oh masih tetap udah oke saya aja ya alhamdulillah Pak Yudi terima kasih banyak atas sharingnya Bapak Ibu terima kasih sudah menyimak alhamdulillah sudah hadir 108 peserta Pak Yudi demikian Bapak Ibu informasi yang disampaikan Pak Yudi yang tidak pernah lelah menyampaikan informasi tentang berbagai perguruan tinggi yang sebetulnya banyak peluang untuk anak-anak kita namun memang mindset kita ini Pak Yudi masih tinggi yang ya tadi ITB UNBRO UGM tadi Pak Yudi sudah menyampaikan beberapa pilihan yang fokasi juga sebetulnya menjanjikan dan kami juga insya Allah Pak Yudi tetap akan mengkondisikan anak-anak dan Bumiya sebagai guru BK juga selalu melakukan komunikasi dengan anak-anak memberikan arahan kepada anak-anak untuk memilih jalur atau memilih jurusan yang sesuai dengan passionnya mungkin saya pesan kepada para orang tua Bapak Ibu yang saya hormati untuk bisa mengenal Bapak Ibu karakter atau potensi maupun passion anak-anak kita itu ada di mana karena banyak curhatan-curhatan ini ke Bumiya bahwa mereka sebenarnya ingin dari jurusan saja masih seperti itu sekarang saja kelas 10 baru ini masih ada yang orang tuanya inginnya ke IPA tapi sebenarnya anaknya inginnya ke IPS mungkin ini juga masukan untuk Bapak Ibu di rumah agar anak-anak bisa memilih nanti jalur yang memang sesuai dengan potensi yang mereka miliki sebenarnya banyak sekali ya Pak Yuniar di Indonesia ini perburantinya bisa dimasuki anak yang tidak hanya nama-nama yang di papan atas saja tapi yang tadi Pak Yuniar sampaikan juga insya Allah bisa melanjutkan ya melanjutkan studi anak-anak kesuksesan mereka nah Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan kebetulan Alhamdulillah ada Kepua Yayasan di sini Pak Yusuf Marhaban ada Wakil Yayasan Pak Hendi juga Pak Yuniar selaku Kepala Divisi Pendidikan Yayasan Ronda Tujana di persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau langsung saja mungkin Bapak Ibu di 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 unmute ya ya silahkan ya Bapak Ibu ada yang mau bertanya oh ini ada yang mau minta share presentasi nanti di share di grup wali kelas Bapak Ibu ya nanti akan tanya share presentasi dari Pak Yuniar tadi belum ada yang mau bertanya coba di chat ada bertanya gak nih Assalamualaikum 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 mamanya Ira iya Bu mau tanya yang yang saya dengar ya Bu ya entah ini saya salah menerima info atau tidak untuk mengenai jalur masuk perguruan tinggi melalui nilai rapot Bu nah yang saya dengar itu kan perguruan tinggi yang dituju adalah perguruan tinggi yang sudah melakukan MOU dengan SMA tersebut ya Bu nah kebetulan ini ada pandangan ya setelah ada Pak Pak Junior menyampaikan mengenai Politeknik ya dengan berbagai macam jenisnya dan di beberapa daerah yang saya tanyakan apakah SMAIT sudah melakukan hal itu ke salah satu Politeknik yang tadi Pak Junior sampaikan itu kalau misalnya kalau seandainya sudah ada ya mungkin untuk jalur ke sana ada kesempatan ya untuk anak-anak kita yang mungkin kesempatan melalui jalur nilai rapot ke perguruan tinggi yang boleh dikatakan yang melekat di hati wali murid ya perguruan tinggi tertentu itu itu saja yang saya tanyakan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin saya jawab dulu Ibu ya nanti Pak Junior bisa menambahkan atau Pak Yusuf dan Pak Hendi untuk jalur prestasi Ibu kami tidak memerlukan MOU karena yang sudah-sudah juga memang kami hanya menyerahkan atau mengirimkan nilai-nilai anak-anak Bapak Ibu ke perguruan tinggi yang apa bukan ke perguruan tinggi ke panitia ya Pak Yudia karena memang ada panitianya nanti nanti mereka yang mengatur kemana nih nilai ini bisa masuk jadi kami tidak mengirimkan misalnya ke ITB ke UNBRO tidak seperti itu ya Pak Yudia kita memberikan nilai saja nah nanti panitia ini akan mengatur Bu jadi sebenarnya tidak ada MOU tapi memang setiap tahun alumni-alumni dari perguruan tinggi itu hampir semua Bapak Ibu ITB pokoknya perguruan tinggi yang disebutkan memang perguruan tinggi bergensi dan favorit itu akan selalu datang ke sekolah ya datang ke sekolah untuk sharing untuk memberikan informasi tentang penerimaan mahasiswa baru maupun tentang perguruan tinggi tersebut gitu Ibu jadi kami sebenarnya sudah mengadakan hubungan ya dengan perguruan tinggi perguruan tinggi yang disebut melalui para mahasiswanya yang rata-rata memang aluni SMA terudah ke jana seperti itu Ibu mungkin Pak Yudia bisa menambahkan jadi mungkin sekedar mengkoreksi tidak ada MOU antara SMA manapun dengan perguruan tinggi manapun justru sebetulnya jalur rapor ini betul-betul berdasarkan prestasi siswa yang ditunjang juga prestasi alumni selama dia diberada di perguruan tinggi jadi alumni yang SMA SMA yang alumni yang kondidanya bagus tentu saja akan berpengaruh membuat akan menambah level confidence dari masing-masing perguruan tinggi negeri untuk MOU itu biasanya ada di jalur mandiri itu pun sekarang sudah mulai berkurang seperti dulu ada MOU antara Rakatos Stil dengan perguruan tinggi tapi sekarang dapat dikatakan perguruan tinggi mempunyai jalur sendiri yang namanya jalur mandiri jalur MOU dapat dikatakan relatif dulu namanya jalur antara jalur kebitraan itu dapat dikatakan sekarang semakin berkurang porsinya jadi itu mungkin begitu jawaban saya ya terima kasih Pak Yuniar Pak Yusuf mungkin mau menambahkan Pak Yusuf ada yang mau disampaikan silahkan Pak terima kasih Pak Yuniar Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah tahun ini kami di Raudatujana sangat bersyukur dan senang sekali melihat prestasi dari anak-anak kita alumni tahun 2020 ini dimana meningkat cukup tajam selamat buat SMIT yang perlu saya sampaikan perangkali apa yang ditanyakan ibu tadi bahwa apakah ada MOU mungkin ini Pak Yun jadi memang dulu ada MOU kemitraan bukan tetapi perusahaan perusahaan-perusahaan besar itu melakukan MOU dengan beberapa perguruan tinggi dimana perusahaan-perusahaan ini punya lembaga pendidikan seperti halnya Pertamina Telkom kemudian Krakat Tostil juga pernah melakukan MOU kemitraan dengan beberapa perguruan tinggi negeri sehingga melalui proses kemitraan ini jaminan buat anak-anak itu menyelesaikan pendidikannya setelah diterima itu bisa berlangsung karena akan dipantau oleh perusahaan yang bersangkutan tetapi bukan MOU antara sekolah dengan perguruan tinggi kami ingin membuat MOU dengan Untirta dan ini sedang disusun tetapi bukan dalam rangka penerimaan mahasiswa ke Untirta tetapi dalam rangka kerjasama antara Untirta dengan SMIT atau Yaasan Roda Tujana dalam rangka perbaikan atau menjaga mutu pendidikan di Roda Tujana karena di Untirta ada salah satu fakultas yang menangani masalah pendidikan Bapak Ibu dan anak-anak aku semua bahwa pemilihan perguruan tinggi memang sangat tergantung dari strategi kita tadi disampaikan oleh Pak Yuniar beberapa perguruan tinggi itu di Indonesia ini masih sangat timpang kualifikasinya kalau kita lihat ada di Jawa ini dengan 580 baru bisa keterima masuk ke 10 perguruan tinggi itu tetapi di luar itu mungkin masih 400 juga bisa keterima nah tetapi yang perlu kita tahu bahwa kesuksesan orang bukanlah dari perguruan tingginya masa depan anak-anak semua bukanlah dari lulusan perguruan tingginya walaupun itu sangat berpengaruh nanti dalam memasuki dunia kerja tetapi setelah masuk maka ternyata person atau pribadi masing-masing akan sangat menentukan perjalanan karir dari anak-anak semua saya pernah memilih karyawan-karyawan yang akan dipertandingkan secara internasional kebetulan saya pernah di Krakatau Fosfo dan saya milih salah satu jurusan salah satu karyawan dari Universitas Tirtayasa dan Alhamdulillah pilihan saya itu benar dia bisa bersaing dengan karyawan dari berbagai negara yang ada di bawah Fosco internasional dan dia menjadi the best engineer di Fosco dia adalah alumni Universitas Tirtayasa kalau tidak salah jurusan teknik kimia Tirtayasa Kenapa saya tidak memilih misalnya dari ITS dari ITB dari UGM yang duluan dikatakan itu hebat karena memang person setelah bekerja 3 4 tahun 5 tahun menunjukkan kemampuan yang luar biasa untuk personal ini artinya setiap orang akan tumbuh dalam suasana yang sama jadi perlakuan yang sama akan menunjukkan siapa yang akan maju siapa yang akan unggul nah bukanlah dari perguruan tingginya tetapi memang benar bahwa di awal perguruan tinggi ini sangat menentukan untuk memasuki perusahaan perusahaan atau tempat kerja yang baik terbaik di Indonesia nah anak-anakku sekalian mungkin apa yang disampaikan Bu Hendang Pak Junior tadi itu sangat bermanfaat untuk menentukan start awal dimana bisa memilih berbagai macam jurusan berbagai macam profesi berbagai macam perguruan tinggi itu bisa dimasukin dan yang penting adalah setelah itu kita fokus dan yakin pada pilihannya saya dulu di jamannya sama dengan Pak Junior kebetulan ini satu alumni dengan Pak Junior dari ITS ya dulu ada namanya perintis satu perintis dua dan perintis tiga nah perintis tiga itu perguruan tinggi di luar Jawa banyak perintis dua hanya beberapa yang sekarang disebut dengan SMPTN itu sebenarnya perintis dua jalur undangan jadi perintis dua itu ada ITB ada ITB ada UGM ada UNER kemudian perintis satu ini hanya kalau tidak salah tujuh atau delapan perguruan tinggi tujuh ITB UI ITS UNER UNPAT undi UGM ini jadi poporin saya jauh-jauh naik kapal dari Makassar hanya untuk masuk perintis satu dan Alhamdulillah diketerima tetapi ternyata sekarang ini yang perintis tiga malah jadi wakil presiden dulu jadi menteri segala yang perintis satu malah tidak jadi tergantung apa namanya stylenya masing-masing yang dulu kita bangga masuk IPA bangga sekali masuk IPA masuk jurusan teknik sekarang ini menguasai perusahaan itu ternyata ekonomi akuntansi ya bahwa memang benar di pucuk-pucuk pimpinan itu fakultas teknik itu sangat banyak sangat banyak dan membanggakan tetapi sekali lagi kesuksesan anak-anakku semua ke depan bukanlah pada pilihannya yang ingin-ingin katanya itu tetapi bagaimana kita fokus bagaimana kita menyenangi pekerjaan kita nanti ke depan bisa jadi bisnis bisa di luar bisa bekerja bisa wira swasta dan semua itu adalah lapangan lapangan profesi yang sangat menjanjikan yang penting anak-anakku semua ke depan akan fokus pada bidang yang tentunya harus disenangi seperti yang dikatakan Bu Endang tadi untuk Bapak-Bapak saya ingin mengingatkan saya ini ada empat lulusan dari Rauda Tujana yang pertama saya pilihkan benar saya tuntun supaya masuk saya pantau benar dan akhirnya Alhamdulillah masuk di ITB di jurusan yang menarik tetapi setelah kerja ternyata bidang yang disenangi itu bukanlah jurusan tekniknya tetapi malah kemanisemennya yang kedua nah ini pilihannya dia masuk di UNPAD dia betul-betul ingin sekali masuk fakultas pendokteran ya masuklah dan mungkin karena pilihannya sendiri ya dia senang yang ketiga ini saya tuntun lagi Bapak anak perempuan kecil lulusan RJ ini ingin masuk teknik mesin ini pengalaman saya sangat tidak setuju dia masuk teknik mesin dan pilihannya hanya satu teknik mesin ITB akhirnya secara diam-diam saya rubah di komputer itu sebelum dikirimkan untuk ikut SMPTN maupun SBMPTN saya merupakan menjadi fakultas kedokteran dan fakultas teknik industri tetapi setelah dia tahu malah dia tidak mau ikut ujian ikut tes dan saya tahunya bahwa dia tidak ikut itu pada saat pengumuman dan saya tanyakan apakah lulus atau tidak dan dia mengatakan dia tidak ikut kenapa tidak ikut ayah merubah pilihan saya oh saya kaget pak jangan sampai ini terjadi ke anak-anak kita berikutnya dan akhirnya lewat jalur mandiri saya usahakan supaya dia ikut apa sajalah pilihannya apa saja silahkanlah pilihannya tetapi tetap mempengaruhi bahwa silahkan pilih teknik mesin tetapi karena pilihan itu sangat berat maka pilih jurusan yang lain juga supaya bisa ada pilihan barangkali bisa keterima dan Alhamdulillah akhirnya masuk di ITS juga sama dengan bapaknya nah yang keempat ini saya betul-betul bebaskan saja daripada dia tertekan lewatkan pilihannya apa yang disenangi silahkan jadi jangan sampai karena apa yang dikatakan Bu Endang tadi nafsu orang tua akhirnya anaknya tidak bahagia dan bahkan tidak mau ikut tes secara diam-diam bahkan tidak ikut tes ini kan repot anak-anak banyak pilihan profesi ke depan ini dan sekolah itu bukanlah penentu profesi kita sekolah adalah bagaimana kita berpikir bagaimana kita menyelesaikan permasalahan bagaimana kita dilatih untuk berpikir di perguruan tinggi terlalu luas profesi itu dan terlalu sempit jurusan yang ada di perguruan tinggi sehingga sekali lagi perguruan tinggi adalah untuk bisa memasuki berbagai jenjang profesi yang ada dan tersedia di kehidupan kita untuk itu seriuslah belajar berbanyak literasi berbanyak pemikiran yang di luar ingat bahwa persaingan ke depan semakin tinggi semakin ketat sementara perguruan tinggi jumlahnya tidak bertambah sesuai dengan jumlah yang kemarin lulusan SMA dan sekarang ini kalau dulu kami itu hanya beberapa orang dari setiap SMA yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi sekarang ini bukan hanya SMA SMK pun juga ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dengan jumlah yang begitu masyid besar sehingga persaingan begitu ketat untuk bisa mencapai satu kursi di perguruan tinggi maka kami mendorong anak-anakku sekalian untuk selalu fokus terutama untuk yang kelas 3 saat ini kelas 9 ya Bu Endang ya kelas 12 ini fokuslah tolong dalam 3-4 bulan ke depan ini untuk lebih fokus karena hanya tinggal satu semester ini itu sangat menentukan untuk bisa berhasil masuk ke perguruan tinggi atau tidak berikutnya melalui jalur mandiri dan tes tetapi untuk bisa masuk ini tolong sekali lagi fokuslah pada pelajarannya pada pimpinan Bapak Ibu Guru di SMA dan berusaha mendapatkan informasi bacaan-bacaan di luar apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru saya minta hanya dalam 4-5 bulan ini masa 4-5 bulan tidak bisa setelah masuk silahkanlah kalau sudah masuk perguruan tinggi itu tinggal mengalir kita mengikuti tetapi untuk masuk ini yang sangat susah maka mohon 4-5 bulan ini sangat betul-betul fokus anak-anakku sekalian untuk bisa mendapatkan satu kursi di perguruan tinggi terutama di perguruan tinggi negeri saya kira itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan sukses ke depan SMA IT semakin bagus semakin baik semakin banyak anak-anaknya yang bisa diterima perguruan tinggi kami di Yayasan betul-betul siap mendukung memfasilitasi semua yang dibutuhkan oleh SMA IT prasarana maupun sarana akan kami siapkan semuanya untuk mendukung kesuksesan dan kelancaran proses belajar-mengajar di SMA IT Roda Tujana saya kira itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Yusuf atas pencerahannya untuk kami sebagai para guru para orang tua juga anak-anak mudah-mudahan ada yang mendampingi orang tuanya juga terima kasih Pak sudah menyampaikan pengalaman-pengalaman ya Pak ya mudah-mudahan pengalaman atau apa ya pengalaman Pak Yusuf ya mengkondisikan putra-putrinya menjadi apa masukan juga untuk para orang tua agar mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa masuk perguruan tinggi sesuai dengan potensi atau passionnya masing-masing demi kesuksesan mereka di masa depan ya Bapak-Ibu silahkan Bapak-Ibu ada yang mau menambahkan pertanyaan ini tadi oh sebentar try out ya orang tua Melvina kelas 12 IPS untuk try out ya Bapak-Ibu kemarin kami sudah bekerjasama dengan GO ya karena GO sudah punya aplikasi try out yang solastik itu nah hanya karena mungkin sistemnya belum bagus ya jadi kemarin ada kendala nah insya Allah nanti hari Senin kami akan diseskirkan kembali mudah-mudahan nanti akan ada try out berikutnya Bapak-Ibu untuk Bimbel nah ini juga Pak Yunia eh maaf Pak Mas Kuria Pak Mas Kuria hasil kemarin dengan Kementerian Pak Mas Kuria juga nanti mulai besok Bapak-Ibu mata pelajaran ya akan mengikuti kegiatan webinar atau pelatihan itu mengenai apa sama ya Pak Mas Kuria kalau ternyata saya besok juga tentang tentang solastik ya bagaimana membuat soal-soal yang mengarah kepada solastik itu akan diadakan oleh apa para pakar pendidikan yang dulunya memang di pusat perikulum Kementerian Pendidikan Nasional mudah-mudahan nanti akan ada materi-materi yang bisa kami adopsi ya bisa kami sharing kepada anak-anak untuk dijadikan bahan persiapan UTBK karena kalau untuk ujian nasional kita tidak ada jadi kita lebih fokus kepada ujian sekolah mungkin nanti untuk BIMBEL itu akan lebih fokus kepada materi-materi untuk jalur peruburan tinggi begitu Bapak-Ibu ya Pak Mas Kuria bisa menyampaikan hasil kemarin ya terima kasih Bapak-Ibu atas kesempatannya mungkin untuk kamu ya kemarin sudah mengesuti Bapak-Ibu bisa dibuka bukan bukan ya 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 jelas ya terima kasih atas kesempatannya jadi Bapak-Ibu kemarin saya sebagai proktor ya mengikuti kegiatan uji coba uji coba untuk penilaian nanti ke depan yaitu ujian sekolah nanti seperti pengganti UN rencananya seperti itu cuma nanti akan dilaksananya via online jadi kemarin hasil uji cobanya lebih ke pembahasan soal-soal yang berbasis AKM jadi yang tadi Bu Hadis sampaikan ya tentang soal-soal sekolastik mungkin seperti itu Masih dalam pembahasan aja sih nanti ke depannya seperti apa masih ada evaluasi dan evaluasi intinya nanti akan ada pengganti UN yaitu dalam bentuk soal AKM mungkin seperti itu itu Pak Afandi Reishheim ya terima kasih Pak Masur ya Bapak-Ibu sebagai informasi tahun 2021 itu nanti akan ada uji AKM ya itu lebih ke assessment kompetensi dari anak-anak jadi memang lebih ke solastik dan itu dilakukan di kelas 11 kenapa kelas 11 karena kelas 10 itu masih baru Bapak-Ibu ya kelas 11 itu sudah tengah-tengah nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki kelas 11 ini bisa diperbaiki nanti di kelas 12 nah benar-benar ini bisa menjadi apa Bapak-Ibu ya apa persiapan anak-anak untuk masuk ke perburuan tinggi jadi nanti sifatnya bukan ujian nasional tapi AKM assessment kompetensi minimal ya disitu ada karakter juga jadi nanti ada pendidikan karakter jadi memang soal-soalnya lebih kepada kompetensi dasar dan pendidikan karakter begitu mungkin nanti kalau sudah ada jenis-jenis soalnya akan kami share dan akan kami coba kepada anak-anak mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan masalah try out Bapak-Ibu ya mudah-mudahan nanti akan kami segera adakan setelah kami mengetahui memang betul ada aplikasi yang memadai untuk try out yang bisa menunjuk anak-anak keperburuan tinggi nanti Pak Yunnan ada tambahan lagi silahkan Pak Yunnan itu ada Pak Afandi lagi sudah raise hand Pak Afandi silahkan Bapak ya ya mangga Pak mangga silahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh waktunya yang saya hormati Pak Yunnan yang saya hormati Bu Endang tadi menirik sekali yang sudah disampaikan Pak Yunnan saya ayahnya Putra maaf ya Bu ya ayahnya Putra baru ketemu bisa dengan Bapak tadi disampaikan Pak Yunnan menarik sekali terkait untuk jalur SNPPN yang tadinya TPA tes potensi akademik berhali ataupun kombinasi tes potensi sekolah itu ya Bu ya mungkin saya tidak salah ini nanti persi apakah nanti tes potensi sekolah sedikitnya menjadi katakanlah asumsi untuk kombinasi untuk lolos sebagai katakanlah ujian nanti SNPPN-nya terus yang kedua tadi terkait politik Jakarta 1 dan Jakarta 2 nah ketika nanti katakanlah 3 tahun 4 tahun lolos di politeknik katakanlah Jakarta 1 ya Bu ya nah untuk melanjutkan ke politeknik D4 atau S1 itu apakah harus di katakanlah di politeknik Jakarta 1 bisa dilanjutkan ke katakanlah kampus atau universitas lain itu saja mungkin Pak Lunyar mungkin saya jawab langsung aja ya nanti yang TPS U Wendang tapi yang untuk politeknik tadi saya saya koreksi jadi yang dimaksud Jakarta 1 Jakarta 2 itu politeknik kesehatan Pak ya jadi politeknik kesehatan itu ada yang namanya politeknik kesehatan 1 kemudian politeknik kesehatan 2 kemudian dari slide juga kelihatan bahwa pilihan anak-anak itu tergantung daripada waktu dia diterima kalau jurusannya D4 politeknik bukan hanya D3 seperti di Surabaya itu sudah tidak ada lagi yang politeknik ada yang sudah tidak ada lagi D3 semuanya D4 kalau dia lurusan D3 apply ke D4 itu nanti ada masing-masing politeknik punya prosedur itu sendiri ada yang melalui testing jadi melalui penerimaan dan tidak harus di politeknik itu saja seperti contohnya aruni dari politeknik katakanlah D3 itu bisa apply ke perguruan tinggi umum seperti di ITS bisa banyak di ITS yang berasal dari politeknik Bandung karena di Bandung waktu itu banyak kebanyakan masih D3 tapi sekarang di Polban pun banyak yang D4 ya tentunya kalau D4 untuk apa dia harus masuk ke D3 anak D3 bisa langsung apply kalau lanjut ya S2 S2 nya bisa macam-macam bisa masuk di S2 tempat lain apakah S2 di perguruan tinggi yang lain boleh kebetulan saya berikan contoh sekedar contoh kebetulan anak saya ada di politeknik perkapalan di Surabaya temannya politeknik perkapalan juga tapi jalur D3 anak saya D4 kebetulan anak saya sama temannya ini ikut program double degree di Korea langsung double degree kebetulan lulus bahasa langsung diterima di program sarjana di Korea di tahun ketiga bersama-sama dengan anak D3 sekarang mereka berdua sudah lulus sama-sama sudah lulus S1 dan sama-sama melanjutkan S2 di Korea artinya banyak perguruan tinggi yang memang mempunyai fleksibilitas ada yang menerima jalur S1 hanya dari tidak mau D3 tetapi ada yang D3 boleh langsung ke S1 di perguruan tinggi yang lain jadi sekarang ini sangat-sangat fleksibel kita harus betul-betul membantu itu anak-anak saya katakan anak-anak akan sulit kalau tidak dibantu orang tua sebetulnya informasi saya cukup banyak beri contohnya misalkan saya berikan informasi bahwa ternyata banyak sekali perguruan tinggi di Indonesia kalau tadi kita ngomong soal double degree dimana anak-anak hanya 2 tahun di Indonesia langsung 2 tahun di tempat lain saya berikan contoh misalkan perguruan tinggi swasta di UII itu sangat banyak program-program double degree dengan universitas di Belanda jadi anak-anak hanya 2 tahun jadi mirip dengan kelas internasional UI kelas internasional UI itu 2 tahun di UI 2 tahun di Australia kelemahannya anak langsung ditarget pada waktu dia masuk ke UI dia ditarget akan ke luar negeri kelebihannya anak-anak sudah siap tapi ada juga yang secara fleksibel mengalir saja pada waktu bahasanya lurus maka anak-anak itu bisa masuk ke program-program yang universitas yang menyediakan program double degree di luar negeri jadi sangat banyak sekali chance sekarang masing-masing kenapa kok banyak perguruan tinggi yang membuka jalur double degree ternyata double degree ini akan meningkatkan ranking perguruan tinggi di universitas di dunia world rank universitas jadi semakin banyak semakin beragam mahasiswanya itu semakin naik ranking dari universitas jadi sangat banyak informasinya orang tua anak-anak ataupun siapapun saya sendiri juga gak akan bisa mengkolek begini banyak informasi kalau tidak kita bantu dibantu dengan internet mungkin itu masih banyak informasi informasi yang mengharuskan memang anak-anak harus dibantu mungkin itu Pak Pak informasinya Pak Yudi silahkan ada tambahan yang tadi yang AKM paling yang bantu menjawab yang untuk TPS TPS AKM itu yang dikelas Pak Pandi apakah berpengaruh terhadap Kapol sebetulnya itu sama saja dengan UN yang saya tahu kemarin yang mungkin jadi tidak berpengaruh terhadap perguruan tinggi negeri sebab AKM itu hanya pengertaan ya pengertaan aja sejauh anak di SMA itu berhasil atau tidak dalam keanaknya gitu jadi AKM itu hanya pembentahan saja tidak berpengaruh terhadap perguruan tinggi negerinya kalau untuk perguruan tinggi negeri seperti biasa tadi ada jalur rapot itu SMPTN dan UTBK serta mandiri tapi kalau untuk AKM tidak berpengaruh ke perguruan tinggi negerinya tapi biasanya biasanya sih sama kayak UM jadi kalau UM-nya bagus UTBK-nya juga biasanya bagus ini juga sama mungkin kalau AKM-nya nanti nilainya bagus biasanya sebanding dengan nantin yang UTBK-nya jadi UTBK tahun ini dan mungkin tahun mendatang berbasiskan TPS itu yang berbeda jadi ini yang sebetulnya terus terang kita harus masih harus mempelajari apa seperti apa TPS karena ternyata pemerintah pun juga masih pertama kali menguji-cobakannya di tahun 2020 mungkin akan lagi 21 bahkan Bimbel mungkin juga belum siap harus belajar apa sih TPS dan memang tidak ada sosialisasi juga itu kami sesalkan tidak ada sosialisasi dari pemerintah bahwa UTBK maupun SMPTN tahun ini ternyata bentuknya solastik jadi kami juga tidak mempersiapkannya dari awal saya tambahkan juga untuk AKM itu selain penilaian itu lebih ke penilaian sekolah juga Bapak Ibu jadi ketika AKM nanti bagus berarti sekolah itu sudah dianggap berhasil dalam melaksanakan belajaran ya memang poin yang ingin saya sampaikan anak-anak memang pemerintah juga terus-menerus memperbarui sistem jadi kita juga harus update komunikasi antara orang tua dengan siswa komunikasi antara siswa dengan orang tua atau antara sekolah dengan orang tua tetap terjalin karena terus terang banyak hal yang baru seperti yang sekarang ini Mas Menteri kan meluncurkan lagi program yang namanya Merdeka Belajar ini tentu hal yang harus kita pelajari lagi artinya ada katakanlah tiba-tiba anaknya mahasiswa mendapatkan hak untuk belajar tiga semester di luar kampus bahkan mahasiswa akan memilih satu program di luar program utama di luar program major ada yang namanya program minor kemudian mahasiswa boleh punya hak untuk berkuliah dua semester di luar kampusnya nah ini kan tentu saja hal-hal yang terus kita pelajari seperti apa jadi intinya begitu anaknya sudah masuk seperti anaknya Pak Pak Yusuf tadi gak boleh teknik mesin ternyata dia ambil ekonomi ternyata ekonomi program jurusan ekonomi minornya jurusan teknik mesin bisa saja seperti itu atau teknik mesin minornya ternyata ekonomi bisa saja fleksibilitas seperti itu biasa di luar negeri Indonesia yang belum terbiasa tetapi di beberapa kampus sudah ada yang mengetapkan seperti IPB mulai tahun 2009 atau 2008 sudah ada yang namanya major and minor program jadi orang tua bingung juga apa ini major apa itu minor oke itu saja terima kasih Pak Yuniar mungkin informasi juga ini Pak Yuniar Unia Bu Mia ini ada di chat bahwa memang anak-anak kita Alhamdulillah Pak Yuniar sudah ada beberapa yang masuk ke politeknik juga ada polkan politeknik kesehatan Alhamdulillah ya Bapak Ibu maksud saya diterima melalui jalur rapor Bu ini yang kadang-kadang anak-anak juga belum paham ya kalau jalur testing itu pada waktu dia gagal di testing dia akan apply mana yang bisa menerima tapi sebetulnya sejak dini anak itu sudah apply jadi anak bisa memilih dua antara senam PTN maupun PMDN PMKN politeknik ya mudah-mudahan nanti akan menyarahkan Pak anak-anak mulai dari sekarang browse ya harus rajin mencari peluang-peluang melalui apa Medsos ya di jaring mudah-mudahan mempermudah mereka melanjutkan studinya nanti dari Pak Hendy mungkin Pak Hendy ada tambahan silahkan Bapak cukup Pak cukup Bu Enan sudah siang ya terima kasih atau dari Bapak-Ibu orang tua mungkin ada yang masih penasaran mau menanyakan sudah cukup ya mungkin yang kita sampaikan tentu saja SMA SMA atau Yayasan dan Kepala Sekolah akan sangat membantu program depan anak-anak jadi jangan ini bukan yang pertama sesi-sesi seperti ini apalagi saat saat COVID ini komunikasi kita akan kita tingkatkan dengan wali murid katakanlah ada inisiatif dari wali murid atau inisiatif dari kepala sekolah maupun wali kelas karena sangat mudah sekali artinya kita bisa berkomunikasi dengan cara apapun wali kelas juga masih bisa buka kelas kalau anak-anak kelasnya sendiri ingin bertanya silahkan saya tambahkan sedikit Bu Endang ya silahkan Pak Yusuf silahkan ini jadi mohon kolah secara rutin informasi-informasi tentang perguruan tinggi dan jurusan yang ada di perguruan tinggi bagaimana dan anak-anak bisa mendapatkan informasi itu dengan dengan baik tidak harus menghabiskan waktunya untuk mendapatkan atau mencari atau mencari di internet tapi dibantu dari sekolah agar mereka bisa lebih fokus mempersiapkan diri dan belajar yang saya tadi katakan anak-anak dengan fokuslah baca belajar dan mengikuti bimbingan dari Bapak Ibu Guru Cuma menyebabkan dengan ke depan ini, jangan karena persaingan begitu ketatnya. Kami berharap, sangat-sangat berharap, bagaimana kalian bisa lolos masuk di perguruan tinggi negeri, dan itu akan sangat membantu Yayasan Roda Tujana untuk berkembang ke depan. Semua usaha, kami akan hubung, kami akan bantau, dan saya minta supaya guru-guru di SMP Roda Tujana informasi seperti apapun tentang kesempatan, informasi apapun tentang proses penasaran yang bisa diberikan kepada anak-anak maupun orang tua. Saya kira itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Insya Allah Pak, sebetulnya kami sudah sering melakukan sosialisasi juga Pak, dan mengarahkan anak-anak. Ini Bumiya juga banyak link dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi. Nanti akan kami tingkatkan lagi Pak Yusuf, mudah-mudahan anak-anak bisa lebih terbantu tahun ini ya. Berkat dukungan dari Yayasan, juga kami mohon dukungan juga dari orang tua, sehingga anak-anak kita akan lebih sukses lagi di tahun 2021. Ya, terima kasih Pak. Bagaimana? Sudah cukup Bapak-Ibu? Materi insya Allah akan di-share Bapak-Ibu. Mungkin rekaman juga nanti Pak Maskur sudah merekam, nanti bisa di-share juga di grup orang tua murid. Jadi, kalau memang tidak ada lagi yang mau disampaikan, ini waktu sudah menunjukkan jam 10.45, saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Ketua Yayasan, Pak Yusuf Marhadban, Pak Hendi, Wakil Ketua Yayasan, dan Pak Yuniar, Kepala Divisi Pendidikan Yayasan Roda Tujana yang sudah memaparkan informasi ya, pencerahan untuk kami semua. Mudah-mudahan informasi ini juga, apa Pak, doa juga ya Pak ya, bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan angkatan ke-7 ini nanti bisa lebih baik lagi, bisa lebih sukses lagi, melanjutkan studinya keperguruan tinggi yang sesuai harapan mereka, sesuai potensi, sesuai passion mereka. Terima kasih kepada Bapak-Ibu yang sudah hadir di Zoom ini. Mudah-mudahan, silahkan Pak Yusuf katakan, Pak Yuniar juga, bahwa kegiatan komunikasi melalui Zoom ini bisa kita tingkatkan, Bapak-Ibu ya, insya Allah kami akan selalu melakukan komunikasi, juga akan menyampaikan hasil-hasil evaluasi dari anak-anak kita. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan dengan lebih lengkap lagi informasinya, ya mungkin dari Pak Yuniar, Pak Yusuf, atau Pak Hendi. Bagaimana Pak, kita tutup saja? Ya, cukup saja. Ya, Bapak-Ibu, mari kita tutup pergiatan hari ini dengan melafazkan hamdalah dan doa keparatul masjid. Terima kasih semuanya, selamat berhari libur, Sabtu Minggu, dan salam sehat, salam bahagia bagi semuanya. Mudah-mudahan kita tetap sehat, ya, dijauhkan dari wabah COVID-19. Terima kasih, Bapak-Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.